Kali ini saya akan coba untuk berbagi bagaimana kita menggunakan interupsi pada Arduino Uno Sebelum kita melangkah lebih jauh, hal-hal baiknya kita mengetahui pengertian dari interupsi itu sendiri Interupsi itu lebih mudahnya saya analogikan ketika seorang guru menjelaskan di dalam ruangan Kemudian ada siswa, seorang siswa itu mengangkat tangannya Otomatis seorang guru tersebut akan langsung menuju ke siswa yang mengangkat tangan tersebut Menghentikan penjelasannya, kemudian menjawab pertanyaan anak yang mengangkat tangan tadi Jadi analoginya seperti itu Interupsi itu menghentikan program yang sedang jalan pada void loop Untuk mengalihkannya ke subrutinnya interup Sebelum kita masuk ke dalam program, kita masuk ke reference dari Arduino Uno sendiri Kita kali ini akan menguji interup pada Arduino yang bertiba dengan Uno Jadi di Arduino Uno itu interupnya hanya ada 2 Ada interup 0 dan interup 1 Interup 0 sendiri ada di pin 2, sedangkan interup 1nya ada di pin 3 Selain pin tersebut, maka tidak bisa digunakan sebagai interup Kalau kita ingin menggunakan interup yang lebih banyak, tentunya kita harus menggunakan Arduino yang lebih besar Seperti mega ini Kemudian kita langsung ke bawah Dan sintaksnya, sintaksnya secara umum itu bisa kita lihat pada Arduino reference Codingnya seperti ini, attach interrupt Kemudian ada digital pin interrupt, pin, pinnya pin berapa Kalau kita menggunakan Arduino ya pin 2 dan pin 3 Kemudian ISR itu adalah interup service rutinnya Itu adalah sebuah fungsi yang di dalamnya nanti kita menguati program Kemudian ada modenya Nah, mode ini sendiri ada 4 mode ya Ada low, change, rising, dan falling Kalau low itu berarti akan terpicu ketika interruptnya itu pinnya 0 Low Kemudian kalau change itu berarti interruptnya akan terpicu ketika nilainya berubah Kemudian kalau rising itu adalah pin interrupt yang akan terpicu ketika pinnya itu berubah dari keadaan low ke high Sedangkan untuk falling itu akan terpicu ketika dia itu dari high ke low Nah, disini nanti saya akan menggunakan tipe falling Kenapa saya menggunakan tipe falling Ini disesuaikan dengan kondisi hardwarenya ya Nah, saya sudah menyusun sedemikian rupa untuk uji coba interrupt Ya, jadi pinnya yang saya gunakan untuk interrupt adalah pin 2 atau interrupt 0 Nah, saya menggunakan pull up resistor ini ya Nah, ini ketika resistornya itu terhubung sama pass button Kemudian diantara resistor dan pass button itu terhubung ke pin 2 Jadi ketika posisi seperti ini, maka tegangannya adalah berapa? Kira-kira Ya, tentunya adalah tegangan yang disini ya Yaitu adalah 5V Maka disini ada 5V High Kemudian ketika pass buttonnya ini saya tekan, maka 5V ini akan short ke ground sini ya Jadi otomatis ini akan jadi 0 Karena karakteristiknya seperti itu, maka dia cocoknya adalah tipe falling ya Dari high ke low Gitu ya Untuk susunannya seperti ini, saya nanti akan menggunakan pin 8 sebagai led interrupt ya Kemudian led yang pada pin 7 itu saya gunakan untuk delaynya ya Jadi saya nanti coba simulasikan tanpa menunggu delay ketika tombolnya saya pencet, maka lednya harus menyala Dan pass button itu yang kita hubungkan itu titik sini tanpa titik sini ya Kalau titik sini tanpa titik sini itu tidak bisa Jadi titik sini tanpa titik sini Dia aktifnya aktif, apa? Aktif normally open ya Dia normally open Sini sama sini, jangan kebalik ya memasangnya ya Ini konfigurasinya seperti ini Pin ini sama pin ini itu yang ini sama ini Bukan ini sama ini ya Kalau nanti dipasang sini sama sini ya tidak bisa ya Oke, langsung saja kita masuk ke dalam program Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah Mengidentifikasi pin apa yang akan kita gunakan untuk outputannya ya Di sini saya akan mengetik ya Define Define Gini ya Led delay Led delaynya itu akan terhubung pada pin 7 Seperti ini ya Kemudian saya menulis untuk yang kedua kalinya Define lagi Yaitu sebagai led interruptnya Itu di pin berapa tadi? 8 ya Kemudian berikutnya juga sama Yaitu adalah button ya Button Pin berapa untuk button interrupt? Setup 2 ya Nah, seperti ini Jadi Define itu adalah Mendefinisikan bahwa pin 7 nanti Diganti dengan kata-kata Late delay ini ya Saya rasa Rekan-rekan atau teman-teman sudah paham ya Kemudian di void setupnya Kita mulai bisa untuk Mengatur Sebagai inputan atau outputankah Deklarasi di atas yang sudah kita tulis Tentunya kalau output ya Led berarti kan sebagai output Maka kita Juga Set sebagai output Ingat ya Kalau kita belum Hafal dengan coding Arduino Dia bersifat Case-sensitive ya Jadi Ketika tulisan kita itu Tidak sesuai dengan format Yang sudah diberikan oleh Arduino platformnya Maka Otomatis dia akan Error Seperti contohnya itu ya Pin mode itu Kalau Kita nulisnya Mode-nya M-nya kecil ya Dia error Error Kemudian yang ketiga adalah Ini ya Sebagai inputan Button ya Teman-teman ya Kemudian yang terakhir adalah Di setup ini adalah Gini ya Sama seperti yang Di Referensi Arduino tadi ya Untuk menulis Attach Attach Nah ini kita panggil button-nya ya Button sebagai masukan dari interrupt Kemudian Service Routine-nya Atau ISR-nya Kita Buat aja Nanti Nah Seperti ini Kemudian Tipenya apa tadi Filing ya Nah setelah itu Kita uji coba dulu ya Menyalakan sebuah Menyalakan sebuah LED Ya Apa Kita copy aja ya Biar cepat Kita kasih delay ya 1000 1000 Kemudian kita program di bawahnya Untuk let delay-nya off Atau low Kemudian di bawah ini Baru kita Panggil tombolnya ya Ini belum kita menggunakan Kita belum gunakan interrupt-nya Kita Panggil langsung aja Fungsi Tombol Kondisi ya Jadi kita read Paten ya Sama dengan apa Nol ya Karena dia active low Maka Eksekusinya adalah Akan high lampunya Kita coba Kompil dulu Programnya Ada yang Salah ya Nah ya Sorry Saya lupa Untuk menuliskan Sebuah Void Service Rutin Dari interrupt-nya Sendiri Yaitu adalah Interupsi Kita buat Seperti ini dulu aja Dengan program kosong Untuk menguji Perbedaan Sebelum Interupsi Dan sesudah Interupsi Nah Ini kita coba Kan saya hubungkan Arduino saya Ke Laptop Oke ya Kan saya transfer ya Ini adalah kondisi Ketika programnya Sudah saya transfer Kemudian saya akan Menguji coba Untuk menekan Tombol ini ya Nah ini Tombolnya Akan saya Pencet Atau saya tekan Tetapi Light Interup itu Tidak akan Langsung Bekerja ya Dia harus menunggu Delainya Selesai dulu Dari light delay Baru bisa Kecuali Jika saya tekan Tahan ya Coba saya tekan Tahan Nah Baru dia hidup ya Kenapa Karena dia harus Menunggu Delain pada Lampu Delain itu Harus Selesai dulu Ya Baru dia akan Membaca Perintah dari Kondisi pada Light Interrupt Oke Kemudian saya akan Merubah Coding ini menjadi Fungsi Interrupt ya Cukup mudah Perintahnya ya Jadi tinggal saya Ini Copy saja Program If nya ini Ya Ini saya copy Saya Del Yang di Void loop nya Kemudian tinggal saya Pindahkan Fungsi If tadi di Interrupti If nya kita Tidak usah gunakan ya Karena kita sudah Menggunakan Fungsi Interrupt Nah Setelah Program kita Edit Maka Selanjutnya Adalah kita Upload program Tersebut Kemudian kita Amati Yang terjadi Oke Dengan perlakuan Yang sama Akan saya tekan Tombolnya Oke Ketika saya tekan Tombol ini Harusnya dia langsung Hidup Ya bener ya Dia langsung hidup ya Kemudian saya Reset Saya buktikan lagi Ya Nah dia langsung Hidup Itulah Fungsi utama Dari Interrupti Mungkin Itu saja Penjelasan dari saya Apabila ada kurangnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton